Safda TV Maka kita harus berjuang untuk mendapatkan khusnul khatimah dalam kehidupan ini Caranya jamaah sekalian rahimah dan rahimahumullah Dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan mengisi kehidupan ini dengan amal-amal salih Kita harus tahu bahwa khusnul khatimah itu berkaitan dengan keadaan seorang hamba ketika akan mati Amal itu tergantung apa? Penutupnya Keadaan akhir orang tersebut di dunia Kalau keadaannya baik Maka Dia khusnul khatimah Walaupun meninggalnya di atas seranjang Tidak sedang sholat misalnya Ada sebagian Orang yang beranggapan bahwa khusnul khatimah itu ketika matinya sedang sholat Khusnul khatimah itu ketika matinya sedang membaca Al-Quran Khusnul khatimah itu ketika matinya sedang mengadakan atau melakukan umrah atau melakukan ibadah haji Jemaah bukan hanya itu saja Ada yang beranggapan bahwa khusnul khatimah itu ketika seseorang menutup kehidupannya dengan la ilaha illallah Jemaah bukan hanya itu saja Iya ini tanda-tanda khusnul khatimah Tapi khusnul khatimah bukan hanya itu saja Rasulullah s.a.w. meninggalnya khusnul khatimah atau tidak Apakah meninggalnya di saat jihad visabilillah Apakah meninggalnya di saat haji wadah Tidak Apakah meninggalnya beliau Wafatnya beliau ketika sholat Jawanya tidak Bahkan Akhir perkataan beliau Sebelum kematiannya bukan la ilaha illallah Apa akhir perkataan yang beliau ucapkan sebelum beliau meninggal Siapa yang tahu Ini ada hadiah lagi ini Umati umati Ada yang lain Masya Allah Al-Rafiqul A'la Yang benar Al-Rafiqul A'la Jadi Rasulullah s.a.w. meninggal Beliau wafat Kata-kata yang paling akhir Beliau ucapkan Al-Rafiqul A'la Karena beliau ketika itu Ditanya Beliau ketika itu diberikan pilihan Ingin terus hidup di dunia Apakah hidup di syurga Allah s.w.t Al-Rafiqul A'la Bersama dengan teman-teman yang tinggi kedudukannya Ya di syurga Allah s.w.t Dan beliau pilih Al-Rafiqul A'la Setelah itu Nyawa beliau Keluar dari jasad beliau yang mulia Jadi husnul khatimah itu jamaah sekalian Rahimah wa rahimahkumullah Yang penting Keadaan kita ketika itu Salih Keadaan kita ketika itu baik Keadaan kita ketika itu Sesuai dengan syariat Walaupun Kita tidak sedang beribadah kepada Allah s.w.t Itulah husnul khatimah Kalau misalnya ada orang Asalnya preman Melakukan banyak sekali kemaksiatan Kemudian bertaubat Setelah bertaubat dia memperbaiki dirinya Kemudian setelah itu meninggal Bukan dalam keadaan beribadah Tapi tidak dalam keadaan bermaksiat Maka kita katakan orang ini matinya Husnul khatimah Orang ini matinya dalam keadaan Ditutup dengan kebaikan Terima kasih telah menonton!